Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan tips dan trik apabila hasil tes COVID-19 Anda dinyatakan positif, tapi Anda tidak merasakan gejala serius yang membutuhkan bantuan medis atau tanpa gejala sama sekali. Berikut adalah langkah-langkah ketika harus menjalankan isolasi mandiri. Pertama, segera laporkan hasil pemeriksaan ke Ketua RT atau Ketua RW atau ke Satgas Setempat. Mereka akan membantu untuk melaporkan ke puskesmas atau paskes terdekat. Pada baiknya, pada tahap ini, setelah hasil tes didapat, segera lakukan kontak dengan dokter dari Pelayanan Jasa Kesehatan Dari atau Telemedis yang akan memandu dan memberi saran selama masa isoman. Ingat untuk menjalankan isolasi mandiri, pastikan langkah ini terlebih dahulu. Karena yang memutuskan seseorang boleh menjalankan isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah sakit adalah naktes yang memeriksa, baik secara langsung maupun melalui hasil konsultasi dengan jasa telemedis. Kabar baik bagi warga Jabodetabek, 11 penyedia jasa layanan telemedis sudah akan siap memberikan konsultasi, bahkan obat-obatan dan vitamin gratis, karena sudah menjalankan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Langkah selanjutnya menentukan lokasi isolasi mandiri yang terpisah dan tidak melakukan kontak erat dengan anggota keluarga yang sehat atau yang belum dapat dipastikan status kesehatannya. Pastikan ruangan untuk isoman sudah bersih, memiliki ventilasi yang memadai, dan sirkulasi udara mengalir dengan baik. Jangan berbagi alat makan, alat mandi, perlengkapan ibadah. Pastikan semuanya digunakan dan dicuci atau dibersihkan secara terpisah juga. Upayakan hanya untuk mengkonsumsi makanan yang bergisi seimbang. Minum air matang atau air mineral sesuai kebutuhan. Tidur cukup dan hindari stres. Usahakan sinar matahari dapat masuk ke kamar isolasi, dan sebaiknya Anda berjemur minimal 15 sampai 30 menit setiap harinya. Kemudian siapkan stok vitamin dan suplemen lainnya. Pastikan yang sudah ada izin badan POM. Untuk kebutuhan obat, maka lakukan konsultasi dan minta resep dokter apabila memang diperlukan pengobatan lainnya. Siapkan oximeter. Ini penting untuk mengetahui kadar saturasi oksigen di dalam tubuh. Kemudian siapkan juga termometer untuk memeriksa suhu badan. Dan kalau bisa, sediakan juga alat pengukur tekanan darah otomatis untuk memantau kondisi secara lebih lengkap. Kalau Anda merasa fit, siapkan juga alat olahraga ringan dalam ruang isolasi mandiri. Dan pastikan, ada alat komunikasi seperti telpon genggam yang selalu siap pakai. Ini penting, karena selama 10 hari atau sesuai anjuran dokter yang mengawasi, Anda tidak boleh melakukan kontak erat atau bertemu langsung dengan siapapun, termasuk anggota keluarga. Dan masa selesai isolasi, diputuskan oleh dokter yang mengawasi, bukan keputusan pribadi. Jadwalkan konsultasi dengan dokter selama masa isoman. Dokter bisa merujuk ke rumah sakit apabila timbul gejala yang termasuk gejala sedang atau berat. Ini adalah hal terakhir yang kita inginkan. Insya Allah, setelah masa periode infeksi virus selesai, kondisi tubuh akan semakin membaik. Imunitas mampu melawan dengan agresif serangan si virus. Dan kita dapat segera kembali sehat maaf ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama masa isolasi. Tetap semangat, berpikir positif, dan manfaatkan waktu dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isolasi mandiri bukan berarti kita sendirian tanpa bantuan orang lain. Isolasi boleh mandiri, tetapi sampai sembuh dan bahkan sampai kembali negatif dari COVID-19, Anda tidak perlu sendirian. Dukungan dari anggota keluarga, lingkungan, tempat tinggal, dan para kakas yang merawat secara virtual akan membantu kita sembuh dan pulih kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.